Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel pelosok teh nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi aplikasi Shopee saat dibuka atau sedang mencari barang yaitu halaman sedang perbaikan atau ada perbaikan pada sistem halaman Shopee nah untuk teman-teman yang mungkin mengalami kejadian berikut bisa menyimak tips berikut ini nah langsung saja kita masuk ke tutorial ya teman-teman ya pertama masuk ke menu hp kita kemudian cari aplikasi Shopee di hp kita nah jika sudah ketemu kalian klik dan tahan pada aplikasi Shopee selama 3 detik seperti ini hingga muncul menu info aplikasi seperti ini nah jika sudah kalian klik kemudian disini apa manfaatnya nah manfaatnya kita akan menghapus yaitu file sampah pada aplikasi Shopee nah mungkin kendala yaitu sistem perbaikan ya itu mungkin kendalanya juga ada banyak sampah di aplikasi Shopee kalian jadi kita klik penyimpanan kemudian disini kalian klik hapus memori atau hapus sampah nah kemudian coba kalian buka aplikasi Shopee teman-teman ya coba buka saja nah kita coba refresh berandanya apakah sudah bisa nah dengan cara ini juga sudah bisa teman-teman ya ini tidak error tidak ada itu ya teman-teman ya perbaikan pada halaman ya nah ini cuma kendala pada apa internet saya saja ya ini tidak ada error ya nah kemudian jika sudah atau dengan cara ini belum berhasil maka langkah kedua kalian lakukan update pada aplikasi Shopee teman-teman ya nah mungkin kendala sistem sedang sibuk ya atau beranda sedang ada perbaikan itu aplikasi Shopee kalian belum ke versi terbaru jadi kalian buka aplikasi Playstore kemudian coba kalian update pada aplikasi Shopee di HP kalian nah jika sudah disini pada tombol pocok kanan atas nah coba kalian klik update nah jika sudah kalian update nanti akan muncul yaitu menu buka nah sebentar sabar dulu tuh walaunya ini sinyalnya keluar-keluar nah jika sudah tampil seperti ini kalian klik update di pocok kanan atas nah biasanya ada ya nah jika sudah kalian update maka tombolnya akan berubah menjadi buka seperti ini tandanya Shopee kalian sudah ke versi terbaru tinggal kalian buka nah ini sudah berhasil juga nah semoga tips ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat mencoba jangan lupa juga tinggalkan pada tanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan sekian untuk hari kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh